Halo ketemu lagi dengan saya Yohannes Loser di channel pendidikan ini jangan lupa subscribe ya channel ini supaya channel pendidikan ini semakin berkembang terima kasih semuanya Halo kembali lagi dengan saya Yohannes Loser tutorial kali ini kita akan belajar membuat folder di dalam Google Drive ya Oke sebelum kalian masuk ke dalam Google Drive di pojok kanan atas ada tombol sign-in pastikan kalian menggunakan akun education yang dari sekolah Pahwa ya ketikkan nama email kalian cara benar kemudian kalian ketik passwordnya jangan lupa untuk diingat ya passwordnya jangan sampai lupa kalau sudah klik next kemudian kalian menuju ke titik 9 titik 9 ini semua adalah aplikasi yang terdapat dalam Google suite for education Oke nah sini kita akan langsung saja membuat folder di dalam Google Drive Hai ayah fasilitas Google Drive untuk education di sini kalian mendapatkan fasilitas unlimited storage artinya kapasitas penyimpanannya tidak terbatas nah langkah pertama kalian klik new atau klik buat kemudian pilih folder kemudian ini sebagai contoh ya ketik nama dan kelas kalian dan nomor absen pertama-tama kita ketik kelasnya terlebih dahulu sebagai contoh saya akan menggunakan kelas 51 5 titik 1 strip nama lengkap kalian saya sebagai contoh menggunakan nama saya sendiri kemudian nomor absen kemudian tahun ajaran PP 2020 sampai 2021 kemudian klik create Hai nah double-click dalam folder kalian nah disini adalah tempat penyimpanan file-file kalian yang nanti akan kalian kerjakan lalu bagaimana cara menyimpan file disini kalian bisa drop files langsung ke dalam folder drive ini ya atau kalian bisa klik new file upload jadi kalian bisa mencari file yang mana yang akan kalian upload ya kemudian bagaimana nanti Yohanes Losue bisa menilai atau bisa melihat folder kalian ya langkah yang pertama kita mau membuat add kolaborator ya klik kanan di dalam di folder kalian kemudian share hai 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 nah di share ini nanti kalian ketikan nama atau alamat email Yohanes Losue ya kalian ketikan yohanes titik Budi ad sekolah.pahwa.sch.id kalau sudah klik nah oke kalau sudah jadikan Yohanes Losue sebagai editor ya ya kemudian kalian kirim pesan disini saya misalnya Hai saya sudah share ad kolaborator Oke kalau sudah send Oke artinya file kalian Sudah ada dan loso Sudah melihatnya Nah cara melihatnya bagaimana Kalian juga bisa melihat Di sini di gmailnya Nanti liones loso akan cek Di sini liones loso akan terima Ya file kalian Sudah ada Di dalam Drive yones loso Klik open Ya artinya yones loso sudah bisa melihat File kalian dan tugas-tugas kalian Ya Oke sampai sini dulu Tutorial yang sederhana ini Jangan lupa dipraktekkan ya Oke terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa